Halo semuanya kembali lagi dengan saya Dian Rias gaming teman-teman di video ini kita bakalan explore dulu di map tambangnya busit yang terbaru ini teman-teman nah mapnya seperti apa kalian simak aja di video ini teman-teman tapi sebelum lanjut pastikan lo subscribe terlebih dahulu coy tembusin 400.000 subscriber di tahun ini kalau udah subscribe makasih banyak baru kita lanjut ke videonya teman-teman nah disini kita lihat disini kita pakai Grand Max travel nih nah gua cari-cari dulu deh kendaraan ya kita lebih cocok naik Grand Max atau apa nih ya kan kita penasaran nih soalnya sama map tambangnya nih takutnya kalau kita pakai yang terlalu ekstrim itu kendaraan-kendaraan panjang gini bus gini susah takutnya karena ekstrim jalan ya cuman kalau pakai si Grand Max travel itu dia tuh pendek banget cuy jadi gampang banget untuk gasruk makanya gua mau coba lihat-lihat dulu nih Grand Max yang ini lebih tinggi sih lebih enak oke ini ada isuzu teraga oke mungkin kita pakai isuzu teraga aja gue udah lama sih nggak pakai isuzu teraga ini yang mau download isuzu teraganya nanti bisa cek linknya ada di deskripsi video teman-teman oke jadi tanpa berlama-lama kita langsung lihat aja nih di bagian mod terus peta nah ini kita cari ini yang mau map busit nih kayaknya Oke kita langsung mainkan aja kita gas ke gameplaynya jadi teman-teman ini kita udah di gameplaynya ya kita coba lihat dulu nih wis Wow masuk ya ini untuk tampilan dashboardnya dan kita langsung coba jalankan aja apakah mod ini work nggak gitu kita cari dulu nih lokasi tambangnya itu dimana sih gua penasaran nih karena itu bener-bener berputar banget Wah gila lokasinya di ujung lagi agak effort sih sampai ke situ coba deh biasanya gua itu ada kalau kita udah agak jauh nih terus kita derek biasanya dia itu ngedereknya itu dari ujung belakang gitu kita mau coba deh yang di map ini sama nggak gitu ya kalau kita derek dia dari ujung belakang atau nggak semoga aja sama ya tunggu-tung kita ambil lokasi agak jauh dulu kalau bisa kita sampai di tikungan tikungan yang depan sana sekalian ngelihat dulu nih lokasi mapnya gitu gimana gitu nah ini dia untuk penampakan mapnya pakai si isu sutraga ini sangat cocok lah Wih 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 rem-rem mantap jiwa teman-teman Wih nah ini mapnya penuh dengan tantangan dan drama Wah gila lo ini tanjakannya bener-bener nggak ngotak banget cuy waduh ini tanjakannya parah banget ini kalau kita lihat sini auto gasruk nih teman-teman untung kita pakai si traga ini yang punya tenaga lumayan ekstrem kalau pakai bus udah nyangkut kayak bus itu nasibnya soalnya tikungannya ngeri nih apalagi pakai Grand Max yang tadi udahlah auto gasruk nah gila teraga pun nggak kuat nanjak ternyata gue kira teraga ini kuat loh ah gila teraganya nggak ada tenaga ternyata cuy salah pilih juga ya aduh oke coba kalau disini kita derek udah bisa belum ya coba-coba kita derek dulu udah bisa nggak ya semoga dari belakang kalau dari depan Wah gila Aduh ternyata dari depan teman-teman jadi nggak memungkinkan kalau kita pakai teraga kita ganti dulu jadi kita gua putusin untuk naik Innova aja teman-teman ah gila Innova ini lumayan lah lebih tinggi dan daripada Grand Max serta tenaganya juga lumayan lah ini kenceng nih coba kita jalan dulu sambil kita nikmati pemandangannya teman-teman kalian kalau mau nanti langsung download ya teman-teman ini modmap bagus banget serta itu di depan tuh jalannya bener-bener tambang yang muter-muter gitu loh Wah gila sini jalanan kematian tuh itu oh waduh-waduh slow slow Innova mah gampang gitu ini kita lewat pinggir sini aja juga terobos Innova gua yakin bisa sih Innova ini nah lewat sini kayaknya lebih enak gitu kan pinggir-pinggir oh gila Innova terobos sana-sini dengan mudanya lah oke ini tuh Innova Ribbon ya teman-teman nanti yang mau oh shit ini bus belok sampai segitunya wih itu tinggi banget tanjakan ya teman-teman bener-bener hampir 90 derajat ya gila nih oke oke ini di depan sih bisa langsung sebenarnya kalau nggak ada pohon-pohon ini coba kita terobos bisa nggak ya aduh pohonnya lumayan gede-gede kita udah pakai mod pohon yang besar lagi ya kan jadi ya agak sempit cuman bisa kalau hati-hati tuh 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 dikit lagi dikit lagi ya aduh pohon lagi loh dikit lagi teman-teman sorry 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 kita belusukan dulu ini ini bener-bener belusukan teman-teman nggak kelihatan jalan itu ini kita pakai mod pohon besar rumput yang besar-besar juga gitu loh sebenarnya ini bisa gitu karena kita pakai yang gede-gede aja tuh itu dia jalanannya di depan kelihatan teman-teman berarti di sini agak nurun ya tadi nanjak terus ini kembali nurun gitu loh nah itu dia di bawah situ boom pantesan nggak kelihatan ternyata tinggi banget cuy gila wah gila aduh ayo gas gas jangan nyangkut Hai wih gak sia-sia nih pakai si Innova ini tonton waduh the real pertambangan di sini parah ya jalanannya parah banget nih ini kalau kita reload udah bisa belum nyampe ditambangnya udah lumayan jauh loh jadi sesuai perkiraan teman-teman udah bisa ya jadi sampai disitu itu kalian udah bisa tuh wow situ kalian udah bisa reload dan langsung nyampe ditambang ini waduh 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 awas rem oke remnya pakem banget kok kita belok bas aduh gila ngeri-ngeri wow mantep nggak tuh mantep nggak tuh wow jadi titik kumpulnya tuh ada di sini teman-teman ini bukan sembarangan pertambangan karena ada mix way dimana-mana ada mix way teman-teman tuh wah the real pertambangan ter elite sih nih kelihatannya aja tambang-tambang biasa tapi dalamnya wow tuh jalannya itu loh shit bener-bener jalanan yang nggak ngotak banget nih menurut gua tuh di sepanjang jalan banyak jualan yang muter-muter oke kita coba naik satu atau dua tingkat lah ke atas kita tes apakah bisa wuh tapi kok nggak ada traffic ya Oh iya kita setting trafficnya itu rendah teman-teman karena kemarin kita ngeblong-ngeblong gitu ya kan jadi nggak ada traffic tuh tuh wah gila sih tapi ya di jalan kayak gini kalau pakai traffic lebih sulit sih menurut gua wuh Innova Innova wuih Innova ngajak tempur nih di jalanan ini nih oke kita gaskan tipis-tipis terus semoga bisa ini kalau dari atas langsung terjun enak ya eh itu udah di baris kedua di lapis kedua aja ya wis udah mau tinggi nih dan padahal kayak datar aja tapi karena dia rutanya itu bener-bener muter jadi nggak terlalu effort muternya juga lebar gitu loh jadi nggak terlalu effort banget menurut gua lewat jalan kayak gini nih tuh kayak datar-datar aja tapi padahal nanjak nih nanjaknya dia nggak terlalu tinggal terlalu bengkak banget gitu loh wuhh cantik sini map tuh wah dilihat dari sini udah kayak kayak lagi dimana gitu ya kan tuh wuhh Innova shit kerennya minta ampun nih jalanan wuhh gimana-gimana suka nggak sama pertambangan ini temen-temen aduh-aduh awas-awas aduh-aduh aduh-aduh untung kita jatuh disini nggak jatuh dalam gitu loh nah jadi kalau kalian suka sama pertambangan ini cuy langsung download aja ya linknya ada di YouTube Andreas Gaming atau kalau mau langsung ke developernya aja alien game payment tuh kalau mau naik masih lumayan tinggi tuh ada traffic-trafficnya udah boleh bermunculan tuh jadi video kita sampai sini aja jangan lupa kalian like-like video ini dan share ke temen-temen kalian ya ini tadi kalau kita nggak jatuh mungkin kita udah satu tingkat di atasnya ya aduh tapi apakah memang traffic nggak nyampe bawah ya bisa jadi tapi nggak tahu juga ya kan itu dibawah situ apakah bisa jadi tempat ngambil muatan truk gitu kan karena itu ada lokasi kayak tempat ngambilnya gitu loh kita nggak tahu juga gitu itu tapi cocok sih kalau dibuatin bisa muatan truk cocok banget jadi video kita sampai sini aja jangan lupa like dan share temen-temen kalian sampai jumpa di video-video berikutnya